sekitar menit keempat antara 4-5 data yang masuk semakin bertambah dan perhitungan menjadi semakin akurat, yaitu menunjukkan 6,6 dan kedalamannya 40 km jadi memang bacaan yang pertama itu memang dengan data yang terbatas itu kami kecenderungannya adalah sedikit lebih tinggi tetapi tidak signifikan perbedaannya, jadi masih tetap gempa dangka dan maknitudinya antara 6,7 dan 6,6 itu update dari data tapi sudah stabil ya, 6,6 itu sudah stabil sudah tidak berubah terima kasih pertanyaannya gempa gempa bumi 6,7 skala riter yang mengguncang sumur Banten hari ini dirasakan di Cikesik, Panimbang, Labuan, Sumur, Tangerang Selaran, Lembang, Kota Bogor, Pelabuhan Ratu, Kalianda, Bandar Lampung, Anyer, Jakarta, Kota Tangerang, Kiracas, Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kota Bumi gempa 6,7 skala riter guncang Banten gempa berkekuatan gempa berkekuatan 6,7 magnitudo mengguncang Provinsi Banten pada Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022 pukul 16 lewat 5 waktu Indonesia Barat berdasarkan data badan meteorologi klimatologi, dan geofisika BMKG, pusat gempa berada di 52 km barat daya sumur Provinsi Banten dengan kedalaman 10 km gempa dirasakan hingga Jakarta, Bandung, dan Lampung meski demikian, masyarakat di daerah pesisir tidak perlu khawatir akan ancaman tsunami karena gempa kali ini tidak berpotensi tsunami BMKG hingga kini belum merilis daerah yang ikut merasakan dampak gempa dan korban jiwa akibat peristiwa ini hingga kini juga masih belum diketahui terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!